Marcelino Ferdinand gagal debut, KMSK tumbangkan FCV Dender, eh, dengan dramatis. Marcelino Ferdinand belum debut di KMSK DNC pada Liga Kasta ke-2 Belgia. Pemain timnas Indonesia itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain KMSK DNC pada pekan ke-21. Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Pelatih KMSK DNC, Mark Drosjean menerapkan formasi 4-2-3-1, di mana penjaga gawang ditempati oleh Nacho Miras. Empat pemain bertahan di Hunijanes Van Steenhyste, Kenneth Skuermans, Dennis Pricinenko, dan Gonzalo Almenara. Tiga gelandang ialah Gaetan Hendricks, Steve Derider, dan Alessian Stylen. Sementara dua pemain sayap yang dimainkan adalah Van Lans dan Dan Soko. Penyerang tunggal di depan ditempati oleh Mamadou Kone. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh KMSK DNC dengan dramatis. Gol dari Gaetan Hendricks pada menit ke-89 membawa KMSK DNC menang atas Dender dengan skor 1-0. Hasil itu membuat KMSK DNC berada di posisi ke-8 klasemen dengan 30 poin hasil dari 21 pertandingan. Sementara itu, gagal debutnya Marcelino Ferdinand disinyalir lantaran dikabar belum mendapat visa kerja. Beberapa hari yang lalu Direktur Olahraga KMSK DNC, Adrian Esparaga menjelaskan jika izin kerja Marcelino Ferdinand sedang diurus. Proses mendapatkan izin kerja itu akan memakan waktu 10 hingga 15 hari. Normalnya, kita segera mengurus izin kerja, kita perkirakan akan memakan waktu 10 hingga 15 hari ke depan. Setelah itu dia akan siap untuk bermain, kata Adrian Esparaga dilansir dari laman Instagram KMSK DNC. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!